Suaranya tidak masuk di sini. Suaranya di-mute. Shalom, puji syukur kita pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Namun sebelum itu kita akan memungkat satu buah pujian penyembahan yang mengatakan hidupku adalah penyembahan. Kita mau datang ke hadirat Tuhan kita merasakan hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita berhubungkan kehadiran kebaikan Tuhan. Ku bawa padamu dan rendah hatiku tersembahkan Sadar-tulah ku ada Hanya karena aku tak memungkankan Karena kekuatanku Ku tahu hidupku Ku tahu hidupku adalah penyembahan berharga Kau cintakan Kau cintakan ku Dalam kemuliaanku Ku tahu hidupku Tuhan Ku tahu hidupku berharga berharga di matamu Kau cintakan ku Kau cintakan ku Kau cintakan ku Kau cintakan ku tube Hanya Counseling berharga EA Peter man angi perubahan hahaha dislike Tidak telah kuadaku, semuanya adukat Dukatmu, kekuatanku, tahu hidupku lah Kau tahu hidupku adalah penyembahan Kau ciptakan ku dalam kemuliaanku Kau tahu hidupku berharga di matamu Segenap hidupku bersembahkan Mari kita menyembah Haleluya Tuhan Kau yang layak disembah Haleluya Kami datang Tuhan Kami datang ke hadapanmu Memuji dan memuliarkan nama-Mu Kau ajak Tuhan Kau yang layak di tinggikan Raja di atas galajah Ku yang bayar wajah siwanya Kau yang layak di atas galajah 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 Kau tahu hidupku berharga di matamu Segenap hidupku bersembahkan Segenap hidupku bersembahkan Mari kita satu dalam doa Kembali ya Tuhan kami mengucap syukur Tuhan Atas buah penyertaanmu pada pagi hari ini Tuhan Kami bisa berkumpul di tempat ini Tuhan Bukan dengan kuat dan gagah kami Tuhan Melainkan atas penyertaanmu Tuhan Terima kasih atas buah penyertaanmu Tuhan Tuhan pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami Tuhan Engkau pakai yang akan membawakan firman Tuhan Yang pemain musik dan singer Engkau pakai Tuhan Tuhan kau berkati juga jemaat di tempat ini Tuhan Untuk kami semua di tempat ini Tuhan Tuhan kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini Engkau sertai kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Jemaat Bersilakan duduk kembali Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan Namun sebelum itu kita akan mengangkat dua pujian Yang mengatakan Satukanlah hati kami Terima kasih atas buah penyertaanmu Tuhan dan berkata pada pagi hari ini terima kasih atas buah penyertaanmu Tuhan dan berkata pada pagi hari ini terima kasih atas buah penyertaanmu Dan mengucap syukur dan mengucap syukur dan menyebabkan Tuhan, 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 Tuhan Tuhan, Tuhan, Tuhan Tuhan, 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 Tuhan Tuhan, 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 Tuhan Tuhan, Tuhan, Tuhan Tuhan, 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 Tuhan Tuhan, 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 Tuhan Tuhan, Tuhan, Tuhan Tuhan, Tuhan, Tuhan Tuhan, Tuhan, Tuhan Tuhan, Tuhan Tuhan, Tuhan, Tuhan Tuhan, Tuhan, Tuhan Tuhan, 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 Tuhan Tuhan, 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 Tuhan Tuhan, Tuhan, Tuhan Tuhan, 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 Tuhan, Tuhan Tuhan, 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 Tuhan Tuhan, 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 Tuhan Tuhan, 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 Tuhan Kau sahabatmu, kau sudah, yang dapat memisahkan kita Kau sahabatmu, kau sudah, yang dapat memisahkan kita Hari ini, hari itu, aku merasa bahagia, mendukung bersama kita semua Hari ini, aku merasa bahagia, mendukung bersama kita semua Dengan tangan, kasih dalam hati Dengan tangan, kasih dalam kau sahabatku Kau sahabatku, kau sahabatku Dengan tangan, bisakah dalam jelas Kau sahabatku, kau sahabatku Dengan tangan, bisakah dalamu ANDA YANG DAPAT Dengan tangan, bisakah dalamu ANDA YANG DAPAT Beri kemuliaan untuk Tuhan Haleluya Tiba saatnya kita akan menengarkan firman Tuhan Namun sebelum itu kita akan mengangkat satu buah pujian penyembahan kita Yang mengatakan firman muplita bagi kakiku Kita mau datangkah dengan Tuhan Jangan mengatakan firman Tuhan Kita merupakan firman Tuhan Kita bagi kakiku Berang bagi jalanku Firman Tuhan Firman kita bagi kakiku Terang bagi jalanku Waktu ku bimbang Waktu ku bimbang Dan hilang jalanku Tetaplah kau di sisiku Dan takkan ku takut Asal kau di dekatku Besertaku Selamanya Selamanya Firman mu Kita bagi kakiku Kita bagi kakiku Terang bagi jalanku Waktu ku Waktu ku bimbang Terang bagi kakiku Terang bagi jalanku Terang bagi jalanku Terang bagi jalanku Terang bagi jalanku Hati kami Menjadi tanah yang subur Setiap firman yang tumbuh Di hati kami Tuhan bisa berbuah lebat Tuhan Doa ini kami serahkan Kelantanmu Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Haleluya Amin Shalom semuanya Baiklah Terima kasih Kepada jemaat yang telah hadir Pada pagi hari ini Buji syukur Kita bisa Kembali lagi Pada pagi minggu ini Untuk mendengarkan firman Tuhan Nah Sebelumnya Sebelum kita masuk ke firman Tuhan Saya ingin Kita semua menyapa kiri kanannya dengan Kamu diberkati Tuhan Kata lagi Saya diberkati Tuhan Amin Kita semua diberkati Tuhan Oke kita Nah jadi Dama kita pada minggu ini yaitu Mengutamakan Tuhan Nah Jadi Yang ingin saya sampaikan Pada pagi hari ini itu Dalam kehidupan kita itu Baiklah Di hati kita itu Terutama itu Tuhan yang dapat kita Amin Nah kita lanjut Slide berikutnya Saya akan bacanya Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah Dan kebenarnya Maka semua itu akan Ditambahkan Kepadamu Amin Nah Nah Jadi Firman Tuhan mengatakan Kepada kita semua Carilah dahulu Kerajaan Allah Nah Tetapi Kebanyakan daripada Sebenarnya ayat ini Tidak asing lagi buat kita ya Sering sekali Kita Bolak balik baca ayat ini Tapi Namun terkadang kita Kebanyakan orang Tidak tahu Apa artinya gitu ya Kita Mengerti Bahwa Firman Tuhan Memerintahkan kita itu untuk Mencari terlebih dahulu Kerajaannya Ya Dan Kebenarannya Yang adalah kunci Mengalami berkat Berkat-berkat Tuhan Tetapi dalam Praktik kehidupan kita Ya Dalam Sering kali kita Mendapatkan Tuhan itu Sebagai Seharusnya yaitu Sebagai yang Tertama terlama Dalam kehidupan kita Ya Tetapi Dalam kehidupan Sehari-hari itu Kita malah Tuhan itu Jadikan nomor 2 Nomor 3 Malahkan nomor 4 Nomor 5 ya Kita Terlebih banyaknya Mengutamakan Kerja Karir-karir kita Dalam sebagainya Kita Terkadang Kita Mencari hadiratnya Saat terhimpit Masalah Kita lihat Slip berikutnya Mencari Tuhan Dan di saat sulit Atau Butuhnya saja Nah Terkadang kita itu Disaat kita Lagi Butuh Tuhan Disaat kita Lagi jatuh Biasanya Kalau Apa namanya Orang yang bisnis-bisnis itu kan Biasanya Mengalami bangkrut Baru dia datang kepada Tuhan Tapi pada saat Pada saat Pada saat Pada saat Dia lagi Apa lagi namanya Lagi naik down Gitu kan Wah Begitu hebatnya Dia gitu kan Segalanya dia punya Uang punya Dia bisa beli apa saja Ya Tetapi Dia melupakan Tuhan Saya punya Kenalan Teman Dia memiliki segalanya Dia bisa beli apa saja Dia punya segalanya Dia terkadang hari minggu itu Sibuk dengan pekerjaannya Kan kalau orang Contohnya orang tokoh ya Orang buka tokoh usaha Kalau di kampung-kampung itu biasanya Kalau pas hari minggu itu Dia tuh sibuk melayani Pelanggan yang gitu kan Yang saat belanja segala apa Jadi Sehingga dia Tidak ada waktu Untuk Tuhan Nah Dan ketika Udah Dia udah mengalami jatuh Udah mengalami kebangkrutan Udah mengalami kesulitan Dan lain sebagainya Baru dia Memanggil Tuhan Baru dia mau datang kepada Tuhan Mau beribadah kepada Tuhan Ketika dia udah Datang kepada Tuhan Dia berdoa lah kan Mulai minta-minta Kepada Tuhan Tuhan kembalikan lagi Hartaku gitu kan Tuhan Kembalikan Kehidupanku Seperti yang dulu lagi gitu Supaya aku bisa memiliki segalanya gitu kan Dia tidak sadar Ketika dia sudah Punya segalanya Dia melupakan Tuhan Udah susahnya Baru datang kepada Tuhan gitu kan Dan ketika dia Berulang-berulang kali Dia meminta Kepada Tuhan Dan Tuhan Seperti tidak Meresponi dia gitu kan Tuhan kok kamu Kok engkau tidak menjawab Doa-doa aku Tuhan kok Kamu diam saja Disaat aku jatuh Tuhan kok Kok kamu Diam saja ketika Aku mengalami kesulitan Tuhan Nah Jadi Udah Udah sakit-sakitnya baru datang kepada Tuhan Setelah Tuhan Dia sudah minta kepada Tuhan Dan Tuhan tidak menjawab Setiap doanya Baru dia bilang kata Ah Tuhan Tidak adil Tuhan jahat Karena Dia tidak Meneparkan Tuhan itu Yang terutama dalam hatinya Nah Saya mau bilang ketika kita Mendeparkan Tuhan di dalam hati kita Kita tidak akan Merasa kecewa ketika kita kehilangan sesuatu Amin Lebih baik kita kehilangan sesuatu Karena Tuhan Daripada kita kehilangan Tuhan Karena sesuatu Amin Terkadang kita Susah sekali untuk Mempraktiknya dalam kehidupan kita sehari-hari Bagaimana kita mendapatkan Tuhan itu Yang terutama dalam hati kita Contohnya Ketika kita Tadi kan saya sudah bilang Ketika Saya tadi memiliki sebuah teman Teman ini Karena dia saking fokusnya Dengan pekerjaannya Dengan karilnya Dengan usahanya Sehingga dia melupakan Tuhan Karena dia mendapatkan Segala usahanya dan karilnya itu Yang terutama dalam hatinya Karena dia berpikir seperti ini Ketika saya memiliki segalanya Ketika saya Memiliki uang yang banyak Saya akan Bisa beli apa saja Saya bisa seperti apa saja Apa yang saya inginkan Semuanya bisa Tetapi ketika saya ikut Tuhan Saya tidak akan dapat apa-apa Itu pikiran Yang sangat Menyedihkan sekali ya Dia bisa berpikir seperti itu Nah tetapi ketika dia kehilangan Kehilangan Sesuatu Hartanya Dia kehilangan semuanya Maka disitu dia Mengalami kejatuhan Karena apa Karena dia Menurutamakan Hartanya Di dalam kehidupannya Dibandingkan Tuhan Nah tetapi ketika kita Menurutamakan Tuhan Dalam hati kita Ketika kita kehilangan semuanya Kita tidak akan pernah kecewa Seharusnya kita sadar gitu kan Bahwa Apa yang kita punya Apa yang Tuhan berikan kepada kita Itu Tuhan itu hanya Mempercayakan Sesuatu Kepada kita Seharusnya kita sadar Bahwa itu Bukan milik kita Harta segalanya itu Itu punya Tuhan Tuhan mempercayakan kepada kita Tetapi terkadang Orang Setelah dia memiliki segalanya Itu dia tuh Memegahkan dirinya sendiri Bahwa Ini hasil usaha aku Ini semuanya itu Hasil kerja keras aku Jika aku terus-terusan Ikut Tuhan Aku gak bakalan Dapat apa-apa gitu Sibuk Itu pelayanan gitu Gak bisa dapat uang lah gitu kan Terkadang Terkadang banyak hamba Tuhan Terkebanyak hamba Tuhan gitu kan Sibuk pelayanan Terkadang dia berpikir Eh Lebih bagus Saya kerja sajalah Supaya dapat uang gitu kan Daripada ikut Tuhan Melayani Melayani terus Adalah Gitu kan berkat-berkat dari jemaat gitu kan Ah paling gak seberapa gitu kan Tetapi Dia gak sadar Bahwa itu yang termulia Amin Nah kita lihat slide yang berikutnya Mempersembahkan hidup dengan sepenuh hati Kita tidak Kita tidak Mempersembahkan hidup dengan sepenuh hati Padahal Rasul Paulus Sudah Menesati supaya kita Mempersembahkan Tubuh kita sebagai Persembahan yang hidup Amin Ketika kita sudah Menempatkan Tuhan yang Pertama dalam hati kita Yang Kita tuh ketika kita sudah berserah kepada Tuhan Bahwa Tuhan ini hidupku aku serahkan kepadamu gitu Disitu kita Udah mulai Bahwa Aku tuh harus mempersembahkan Hidupku Mempersembahkan tubuhku Bagaimana kita mempersembahkan hidup kita Dengan bercara Dengan cara kita beribadah Melayani Tuhan Kita beribadah Duduk seperti ini bukan hanya Sekedar Ibadah biasa Tapi kita Sedang mempersembahkan Tubuh kita Hidup kita Amin Karena kita tahu bahwa Tuhan terutama dalam hati kita Tetapi banyak sekali orang di luar sana Dia itu Ibadah Dia jadikan Nomor tiga nomor empat lah gitu Dalam hatinya Nah saya kesaksian Di daerah saya Di perdalaman di kampung Nah disitu tuh enggak seperti di kota ibadahnya Kalau di kota kan ibadahnya Seminggu ada yang tiga kali empat kali ya kan Nah kalau di kampung itu Kadang hari minggu itu cuma sekali paginya saja Siang Malamnya Siang malam seninya enggak ada Itu untuk paginya aja Itu orang udah enggak ada waktu Apalagi yang Dalam satu Apa namanya Dalam satu hari itu Sampai tiga kali empat kali ibadah gitu kan Satu hari aja udah bersulit-sulit gitu Saya dulu Sering sekali Sebelum saya bertobat Sering sekali Ketika Hari minggu itu Saya Menutamakan pekerjaan Saya pikir Enggak apa-apalah Saya enggak ibadah pagi ini Yang penting Tadi malam saya udah ibadah gitu Yaudah pagi-pagi ini Enggak usahlah Saya kerja aja nyari uang gitu kan Daripada enggak ada uang gitu kan Biasa kan anak muda Biasanya berpikir seperti itu Ketika Biasanya kalau pas malam-malam mingguan gitu kan Apalagi untuk anak muda gitu kan Wih Itu kesempatan untuk dia jalan-jalan gitu kan Nah Tetapi Kita itu harus Mempersembahkan hidup kita Seperti yang Paulus katakan Di dalam Roma ini ya Kita lihat ayatnya di Roma Pasal 12 ayat 1 Kita Karena itu Saudara-saudara demi kemurahan Allah Aku menesatkan kamu Supaya kamu Mempersembahkan tubuhmu Sebagai Persembahan yang hidup Yang kudus Dan yang berkemenan kepada Allah Itulah Itu adalah Ibadahmu yang sejati Amin Nah disini jelas sekali Kita mengatakan bahwa Kita itu harus mempersembahkan hidup kita Jangan kita Terlalu sibuk dengan segala pekerjaan kita Sibuk dengan hal-hal yang lain Kita Harus sadar bahwa Semua apa yang kita punya Segala usaha yang kita punya Itu milik Tuhan Segala Apa yang kita miliki Yang kita pakai Bahkan pakaian-pakaian yang kita sekarang itu Itu milik Tuhan Tapi Kebanyakan orang itu Enggak sadar gitu Dia itu melupakan Tuhan Bahwa semua yang dia miliki itu Bukan Tuhan gitu Yang mengasih kepada dia Itu perjuangan dia sendiri Kita lihat slide berikutnya Jangan Mau terbawa Arus dunia Kita lihat di Ibrani Pasal 2 ayat 1 Saya akan bacanya untuk saudara Karena itu Harus lebih teliti kita Memperhatikan apa yang Kita dengar Supaya kita Jangan hanyut di bawah Arus Nah Terkadang Setelah kita udah menikmati Hal-hal dunia Kita tuh mulai Terbawa arus Arus dunia gitu kan Mulai mengalir gitu Wah Enak rasanya gitu kan Di bawah arus-arus dunia gitu kan Saya katakan Dosa itu Gak ada yang gak enak Dosa itu memang enak Ya Siapa bilang Melakukan dosa itu gak enak Melakukan dosa itu enak saudara Tetapi Kita harus tahu Bahwa Upah dosa adalah Maut Nah Siapa yang mau masuk maut disini Yang mau angkat tangan Pastinya tidak mau Ya kan Kita semua gak mau Tapi disini dalam Ibrani mengatakan Jangan kita terbawa arus Ketika kita udah Terkadang Kebanyakan orang Kristen Setelah dia udah menikmati berkat-berkat Tuhan Dia udah mulai menikmatinya Menikmatinya Terbawa arus Wah saking keenakannya gitu kan Sehingga dia melupakan Tuhan Karena dia terlalu menikmati Dan ketika Tuhan Terkadang Terkadang disitu ketika Tuhan Mempercayakan Sebuah hal yang besar lagi Kepada kita Terkadang disitu Kita tidak bisa menerimanya Karena apa? Karena kita sudah Terlalu erat mengenggam Apa yang Tuhan berikan dari awal Berkat yang dari awal Kita sudah Terhanyut terbawa arus Wah ini udah milik aku Aku gak mau lepas ini Tapi ketika Tuhan Sudah memintanya kembali Disitu kita kecewa Kita mulai melupakan Tuhan Tuhan mengapa engkau mengambilkan segala usaha aku Tuhan mengapa engkau Membuat aku terlantar seperti ini Berarti kita tidak sadar Bahwa ketika kita mendapatkan Semuanya Ketika kita sudah menikmatinya Kita melupakan Tuhan Makanya disini menegaskan Untuk kita Tidak terbawa arus Amin Kita lihat berikutnya Keinginan dunia Bukanlah berasal dari Bapak Amin Kita lihat di Yohanes Pasal 2 Ayat 16 Saya akan bukanya Yohanes pasal 2 Ayat 16 Saya akan bacanya Untuk saudara Kepada pedagang-pedagang Merpati Ia berkata Apabila semuanya ini dari sini Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat Berjualan Oh ya Nah Kita tahu bahwa Setiap yang di dunia ini Setiap keinginan-keinginan dunia Terutama keangkuhan diri kita Itu bukan berasal dari para Bapak kita Saya percaya Saya percaya Jangankan Kita contohkan Bapak kita yang Dunia Bapak kita dan sehari-hari Dia tidak pernah menesahatkan anaknya untuk melakukan hal yang tidak baik Contohnya gini Nah kamu nanti Di jalan nanti Nyuri itu ya Apa namanya Buah orang ya Nanti bawalah ke rumah bagi untuk Bapak gitu kan Nggak pernah orang tua bilang kayak gitu Nggak pernah orang tua ngajar nyuri gitu Demikian juga Bapak kita Bapak kita nggak pernah dia ngajarkan hal yang dosa gitu Nah kalau kamu ingin motor nanti ambil aja ya punya kawan kamu gitu Nggak pernah kan masa ngambil punya kawan gitu kan Nah Bapak kita itu Baik Amin Dia itu Semua Keinginan-keinginan dunia Segala keangkuhan iri hati Mengingini hal-hal yang Bukan daripada Tuhan Selalu ingin Memegahkan diri Kekayaan dan lain sebagainya Itu bukan berasal dari Tuhan Tuhan mengajarkan itu kita untuk rendah hati dan lain sebagainya Amin Saya percaya kita semua disini telah mendapatkan Tuhan yang terutama dalam hati kita Amin Terkadang saya dulu juga Sering sekali kecewa Ketika apa yang Saya Yang Yang telah saya miliki gitu Tapi Tuhan ambil Tuhan Tuhan hilangkan semuanya itu daripada saya Sebenarnya Tuhan itu telah mempersiapkan Sesuatu yang lebih besar lagi kepada saya Tapi saya Gak sadar gitu Bahwa Tuhan itu akan mempercayakan lebih besar lagi kepada saya Sehingga saya memegang erat Apa yang saya punya Nah ketika saya Sudah Apa namanya Sudah Gak mau kehilangan sesuatu Saya pegang erat-erat Ketika Tuhan minta kembali Disitu saya sudah mulai kecewa kepada Tuhan Saya mulai meninggalkan Tuhan Dulu Saya Berpikir seperti ini Kenapa ya Saya ini orang Kristen Saya sering ke gereja Setiap Ibadah pemuda saya selalu hadir Bahkan saya sering ajak teman-teman gitu kan Tetapi kenapa kok hidup saya Biasa-biasa saja Sering kan kita berpikir seperti itu Padahal itu sudah Merupakan Tuhan itu dalam hati saya Padahal itu hanya di mulut Itu hanya di mulut Sebenarnya di hati itu Itu Bukan Tuhan Kalau Tuhan yang terlalu dalam hati Ya pastinya Enggak berpikir seperti itu Nah ketika Saya sudah Berpikir seperti itu Lebih bagus Lebih baiknya Ya udahlah Kayak orang biasa-biasa saja Ngapain ibadah tiap minggu Berhal biasa-biasa saja hidup Ngapain datang kepada Tuhan Berhal biasa-biasa saja hidup Tetapi kita harus sadar Bahwa setiap Apa yang kita miliki itu Berasal dari Tuhan Apa yang kita punya itu Tuhan yang kasih kepada kita Tuhan yang mempercayakan kepada kita Tuhan telah Mempertanggungkan jawab Kepada kita Sebuah Misalnya dia mempertanggungjawabkan Usaha Allah berkata Aku mau mengasihkan usaha Ini kepada kamu Supaya kamu bisa mengembangkannya Supaya kamu bisa hiduplah Tapi Ketika Saya sudah memilikinya Disitu Tuhan mempercayakan sesuatu itu Untuk kemuliaannya Tapi Terkadang banyak orang Ketika sudah menerimanya itu Bukan untuk kemuliaan Tuhan Tapi untuk kemegahan dirinya sendiri Kita lihat Slip berikutnya Jadilah lahir baru yang Sesungguhnya Amin Saya percaya kita semua disini Sudah lahir baru Amin Orang yang Sungguh-sungguh lahir baru Pasti akan mendapatkan Kristus di tempat yang Pertama Dan terutama Dalam hidupnya Jadi ketika Kita sadar bahwa Diri kita itu udah Lahir baru Kita udah terima Tuhan Yesus Sebagai juru selamat kita Disitu kita harus tahu Bahwa kita telah Menempatkan Tuhan itu Yang terutama dalam hati kita Jangan kita Menjauhkan Apa namanya Seperti-seperti Pertemuan ibadah seperti ini Karena ketika kita sudah Mulai mengabaikan Awalnya mengabaikan Dari ibadah Wah gak apa-apa lah hari ini Gak ibadah dulu minggu ini Minggu depan beribadah Pas minggu depannya Ah gak apa-apa lah Minggu lagi kan Masih ada minggu gitu kan Eh minggu lagi Minggu lagi Ujung-ujungnya Gak ada waktu untuk Tuhan gitu kan Tapi kita Harus tahu Bahwa ketika kita Sudah Itu kan udah mulai Terbawa arus itu Ketika kita udah mulai bilang Minggu depan Minggu depan Minggu depan Minggu depan lah baru Saya Kan kadang di gereja Ada orang yang mempercayai Kita untuk Singet dan lain sebagainya Akan bertugas di gereja gitu kan Minggu depan lah baru saya gitu kan Eh gak apa-apa lah dia aja Saya minggu depan aja gitu kan Eh ujung-ujungnya Minggu depannya Nunjuk-nunjuk juga gitu kan Udah Minggu ke minggu nya terbawa arus Terbawa arus Ujung-ujungnya dia Jauh daripada Tuhan Ya Saya yakin kita semua Udah lahir baru Kita sudah Terima Tuhan Yesus Dalam kehidupan kita Kita sudah Menterutamakan Tuhan Dalam hati kita Bahwa Tuhan lah satu-satunya Dalam hati kita Sehingga kita Ketika kita kehilangan Semuanya Ketika Tuhan telah mengambilkan semuanya Kita tidak akan pernah kecewa Amin Baiklah hanya ini yang Dapat saya sampaikan pada Pagi ini Biarlah Setiap firman yang kita dengar Menjadi berkat bagi kita semua Amin Baiklah saya akan berdoa Tuhan Yesus Terima kasih ya Tuhan Kami telah mendengarkan firmanmu ya Tuhan Yang begitu dahsyat ya Tuhan Biarlah dalam hati kami Kami terutamakan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan Sehingga Engkau mengambilkan kembali Apa yang Kami punya ya Tuhan Engkau percayakan kepada kami Sehingga kami tidak akan pernah kecewa Tuhan Karena kami tahu bahwa Engkau satu-satunya dalam hati kami Tuhan Ya Tuhan Berikanlah kami Hati Yang rindu dan haus Akan Engkau selalu ya Tuhan Dan akan selalu Ingin Mengenal firmanmu ya Tuhan Dan Jadikanlah hati kami Seperti Tanah yang subur ya Tuhan Sehingga setiap benih firmanmu Yang tertanam dalam hati kami ya Tuhan Bisa Tumbuh Dan berbuah lebat ya Tuhan Menghasilkan buah yang berlebat-lebat ganda ya Tuhan Hanya ini doa kami kepadamu Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur Haleluya Amin Saya kembali ke WL Saya percaya semua jemaat di sini tidak diberkati oleh firman Tuhan Amin Amin Nanti bahasanya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan namun sebelum itu kita akan mengangkat Dua pujian yang mengatakan bangkit serukan nama Yesus Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Sebab engkau Dari kata Jangan lupu Atas sebuah Atas sebuah yang hidup Atas penyertan Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih